Halo selamat siang semuanya, selamat datang lagi di channel aku Hari ini aku mau nanya-nanya soal anjing Corgi Jadi di sebelah aku ini ada aku Abraham Dia ini adalah pemilik sekaligus Apa? Dia ini pemelihara anjing Corgi Sekaligus dia itu breeder juga Dia punya kennel anjing Namanya itu Pekayon Corgi Channel Kalau misalnya di instagram itu 3littlecorgis Ntar aku tulis di bawah Untuk namanya sama instagramnya Jadi hari ini aku tuh pengen nanya-nanya sama ko Abraham Kayak gimana sih cara memelihara Corgi Terus kalau misalnya kalian juga mau pelihara Corgi juga Kalian bisa tahu lebih banyak informasi Dan bisa menghubungi ko Abraham Oke mari kita mulai Oke jadi pertanyaan pertama buat ko Abraham Anjing Corgi itu karakteristiknya itu seperti apa sih ko? Bedanya apa anjing Corgi sama anjing jenis lain? Oke Corgi itu punya ciri khas Sifatnya itu human friendly Dia senang berada di tengah-tengah kerumunan orang Dia juga ramah untuk keluarga Maksudnya Kalau sebuah keluarga Bapak ibu dan anak Pelihara Corgi itu aman karena Corgi itu bisa get along sama kids Nah Corgi juga masuk ke dalam golongan anjing penggembala Ke golongan shepherd dog Jadi dia ukurannya paling kecil diantara jenis-jenis anjing penggembala Kita tahu ada German shepherd Ada border collie Ada yang masih satu Satu apa satu grup sama dia Nah yang paling kecil Size-nya itu adalah Corgi Pembroke bus Corgi Nah dia itu punya Insting untuk Menggembalakan Jadi aslinya di Inggris itu digunakan untuk menjaga kawanan ternak Dan Corgi ini adalah anjing pilihannya Ratu Elizabeth di Inggris Jadi anjing kesukanya Ratu Dan sejak itu jadi populer Karena identik dengan anjingnya Ratu Oke sekarang pertanyaan kedua Susah nggak sih kok kalau misalnya melihara anjing Corgi? Melihara anjing Corgi itu susah-susah gampang sih sebenarnya Tergantung kebiasaan kita dan kesenengannya kita Contohnya gini Corgi itu tingkat energinya itu cukup tinggi Jadi kalau kamu tuh seneng melihat anjing yang lari sana-lari sini yang aktif gitu Corgi cocok buat kamu Tapi kalau kamu seneng anjing yang kalem Yang bisa diem di pangkuan kamu Atau yang lebih cenderung untuk pasif gitu Mungkin Corgi nggak cocok Itu yang dari segi sifat ya Terus dari cara merawat yang perlu concern adalah Corgi itu selalu rontok bulunya Jadi setiap hari itu ada shading sedikit Dan dua tahun sekali itu shading ganti bulu Nah dua kali setahun Dua kali setahun itu faktor hormonal Kalau anjing betina biasanya setelah loops itu dia akan ganti bulu semua Demikian juga kalau di jantan itu setelah masa suburnya dia Apa namanya Masa kawinnya Dia akan ganti bulu Nah kalau dia ganti bulu itu ya sehari bisa satu genggaman tangan Bisa Bisa apa Sekapalan tangan gitu Jadi mungkin kalau teman-teman yang seneng kebersihan di rumah Mungkin itu bisa jadi pertimbangan Cocok nggak ya buat aku gitu Ya kira-kira seperti itu Kalau grooming Dua minggu sekali itu cukup Sebulan sekali cukup Kalau makanan Masuknya ke size medium Jadi kayaknya 2,5 kg sampai 3 kg Kalau dog food itu sebulan Habisnya sebulan Gitu Oke pertanyaan selanjutnya Kalau misalnya Corgi makanan sama vitaminnya Kalau dari kakak sendiri nih Sebagai breeder Itu dikasihnya yang bagus apa sih kok Kalau makanan Disesuaikan sama budget Kalau mau bagus Memang paling bagus itu makanan raw food Jadi makanan yang mentah Dan terutama mengandung daging gitu Itu yang terbaik karena bisa Untuk pertumbuhan dia bagus gitu Terus kalau budgetnya cukupnya untuk dog food Nah pilihlah dog food yang sudah masuk ke segmen Super premium dan ultra premium Jadi dog food itu kan ada yang mulai dari 20 ribu per kilogram Ada yang sampai 100 ribu lebih Ada yang sampai Lebih di atas itu yang kelasnya ultra premium Bedanya di komposisinya Hindari komposisi-komposisi yang mengandung misalnya Wet atau gandum Atau yang corn Tapi carilah yang bahan utamanya Atau yang di pertama komposisinya itu Ditulis pertama itu adalah Daging Entah itu beef, salmon Lamb Dan lain-lainnya ada kalkon juga Turki gitu ya Itu dari makanan Terus kalau vitamin Kalau vitamin itu waktu pertumbuhan itu diperlukan Untuk misalnya kalsium Itu untuk pembentukan tulang Pembentukan persendian Itu bagus banget untuk mendukung pertumbuhannya Anak-anak Kalau Boleh sebut merek atau gimana? Boleh kok Merek kalau vitamin aku pakai Canfit Untuk vitamin kalsium dan juga multivitamin suplemennya ada macam-macam gitu Kok mau nanya deh Kalau misalnya yang tadi kan Makanan anjing itu kan ada yang 20 ribuan sekilo gitu ya Kenapa Kalau misalnya dikasih yang murah nih Dia ada efek sampingnya nggak sih kok ke anjingnya Entah jadi bulunya rontok atau gimana gitu Ada Jadi Dog food dengan Harga yang Segmen entry level Aku nggak bilang murah itu jelek Ada juga barang murah yang oke Entry level itu Biasanya komposisinya utamanya bukan daging Tapi Karbonnya Entah dia pakai wet atau pakai corn Nah tapi dia banyak Kimia Yang berbahaya Berbahaya nggak ya Tapi dia pewangi Nanti kalau dibilang kimia Semua kan mengandung kimia Adalah unsur kimia gitu ya Mengandung pewangi untuk Daya pikat Penciumannya anjing Supaya dia lebih Naksumakan Ya cuman Masalahnya adalah Apakah gisinya tuh Terpenuhi Tentu Nutrisinya yang Berbahan dasar Lebih alami Yang mengandung vitamin Mengandung protein tinggi Dengan yang dog food Yang bahan dasarnya full carbo Ya beda ya Untuk kesehatannya berbeda Lalu Ada juga ya dog food Yang mengandung pengawet Ada yang nggak Biasanya kalau dari produsen Eropa Itu dia punya Expired Jangka Masa simpan Apa ya nama istilahnya Aku lupa Masa simpannya itu Hanya 12 bulan Self life-nya Self life-nya hanya 12 bulan Biasanya itu Tidak pakai pengawet Tetapi dia hanya Satu tahun berkahannya Tapi ada juga dog food yang Bisa sampai lebih dari setahun Nah itu Mungkin Harus diteliti lagi sih Komposisinya mengandung preservatif Atau additif apa Satu lagi nih Kalau aku mau nanya Tadi kan katanya Bisa dikasih raw food ya Contohnya tuh apa ya Maksudnya daging mentah Atau Apa nih Kalau misalnya ini kan Biar yang lain juga bisa tahu nih Aku biasanya Pakai ukuran ini Kalau papi Usia 2 bulan ke atas Sampai 6 bulan Biasanya kan Immunnya masih developing Belum sempurna Daya tahan tubuhnya Jadi aku saranin Untuk makan yang cook food Cook food dagingnya Direbus dulu Tapi kalau sudah Dia sudah Tapi itu perlu dilatih ya Untuk makan yang raw food Yang bener-bener raw Itu perlu latihan Dan juga minum obat cacing Itu sebulan sekali Berbeda dengan anjing Yang makannya dog food Itu 3 bulan sekali Obat cacingnya Nah Kalau dia sudah Masuk ke usia Adult Itu bisa diberikan Raw food yang beneran Entah bentuknya frozen Kita beli di online shop Banyak banget Yang jual frozen-frozen gitu Nanti tinggal di defrost aja Bisa dikasihkan ke anjingnya Atau kita beli di pasar Atau di supermarket Daging mentah Yang Apa namanya Yang untuk Misalnya daging rendang Yang potongan-potongan itu Tinggal dikasihkan Didefrost juga sih Biasanya kita beli Ini kan Frost gitu Oke pertanyaan selanjutnya Korgi itu gigit orang Gak sih ko? Setiap anjing Apapun rasnya Termasuk yang paling kecil Misalnya chihuahua Itu pasti punya potensi Untuk gigit orang Bedanya Dari cara ngedidik kita Karena Anjing itu Baik tidaknya Itu Tergantung dari Ownernya Makanya Selalu kita Promosikan Be responsible Dog owner Atau dog parent Nah Korgi itu Karena termasuk Kegolongan Jenis anjing Apa tadi? Penggembala Shepard dog Maka dia punya kecenderungan Untuk Nipping Nipping itu Gigit-gigit kecil Di Tumit Itu lebih tinggi Daripada Anjing-anjing Yang golongannya Bukan penggembala Jadi di usia Kecil Lahir Brojo Gede Usia papi Seperti yang di belakang ini Nah itu lagi gigit-gigit Itu sudah naluri Alamiah Dia kepingin untuk Gigit-gigit Apalagi Kalau di usia Empat bulan Tiga bulan Ke empat bulan Itu kan Akan ganti gigi Nah waktu dia ganti gigi Kan akan tumbuh Gigi yang baru Nah gusinya tuh gatel Sering kita lihat tuh Giginya copot Gusinya kemerahan Nah itu Menyebabkan dia Sering gigit-gigit juga Gitu Jadi Perlu dididik secara Tanda kutip keras Tapi kerasnya bukan menyiksa Banyak temen-temen Dog parent Corgi parent Yang Mendisiplinkan Anaknya Jadi kalau Ketahuan behavior Yang kita tidak inginkan Dia niping-niping gitu Atau Patuk-patuk Langsung dibilang No Gitu Terus juga bisa Caranya dengan Dialihkan ke Kegiatan yang Lebih asik Jadi kan dia Senang gigit-gigit Tangan Terus-terusan gitu Atau tumit Coba Kasih mainan Yang ada bunyiannya Jadi setiap kali Dia menggigit Kalau dikasino Kan kadang-kadang Dia suka Stabon Stabon tuh apa ya Suka ngebantah juga Bisa juga ngomel Itu ciri khas sekorgi juga Nah Caranya adalah Dialihkan ke Perhatiannya dia Ke yang lain Sehingga dia Lebih asik Ngerjain yang lain Daripada dia Gigit-gigit Gitu Nah ini pertanyaan Yang Mungkin Bikin orang Banyak yang penasaran ya Kok Boleh dikasih tau gak Range harga korgi itu berapa Oke Range harga korgi itu Kalau di Online Kita lihat Misalnya di Anjingdijual.com Atau dari Instagram-Instagram Channel-Kannel Ada yang jual Mulai dari 4 juta Sampai 20 jutaan Something 20 jutaan something Tapi ada juga yang impor Yang impor beneran gitu Kemarin ada yang Mau ngelepas 70 Ada Ya Aku pernah tau Ada temenku Breeder Dia Ngimpornya tuh Total-total Dengan surat-surat Dan semua udah jadi Totalnya 90an Nah Jadi range harganya Kalau anakan Itu mulai dari 4 Sampai Yang Yang Good quality Itu Mungkin bisa 12 Yang rare Bisa 15 Yang untuk Show quality Bisa 20an ke atas Nah itu kan tadi Kalau range harga Korgi secara keseluruhan Nih Kalau di tempat Aku Abraham sendiri Range harganya Berapa sih kok Untuk anjing Korgi 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 yang di tempat Yang anakan aku Itu mulai dari 8 Sampai 12 juta Kalau Itu yang Good quality Kalau yang rare Contohnya yang Misalnya kayak Belang Atau yang Unik Yang beda lah Yang flip flop Misalnya gitu ya Itu bisa sampai Di atas 12 Sampai 15 Ada seharganya segitu Nah terus aku mau nanya lagi nih kok Kelebihannya Kalau misalnya beli anjing Korgi di tempat kokos Sama di channel lain Itu apa nih kok Oke Jadi Banyak channel-kennel Yang bermunculan Dulu kan korgi Tahun 2015an ke bawah Mungkin agak susah Jadi Nyari anakan itu Sampai nunggu Sampai inden gitu kan Tapi kalau sekarang itu Sudah banyak sekali menjamur Sudah mulai populer Ras ini Dan kayaknya Trailnya makin populer Nah Kalau aku pribadi Aku bukan hanya Sekedar Menjual Lalu putus Seperti Hubungan jual-beli Pada umumnya Habis jual Terus udah Ngilang gitu Sellernya Nggak jelas Nggak apa-apa kemana Ya aku akan Terus mendampingi Owner-owner Untuk Bisa ngerawat anakannya Jadi kalau In cash Terjadi apa-apa Atau misalnya Nggak ngerti Harus bagaimana Dengan situasi tertentu Aku siap untuk Ditanyain WA aku stand by Di Instagram juga Aku akan Balas-balas DM Gitu Kemudian Ada juga garansi Maaf ada iklan lewat Ada juga garansi Jadi Dua minggu pertama Setelah Anakan itu Pindah tangan Dari saya ke Owner Jika ada sakit Nah itu akan Biaya pengobatannya Akan ditanggung Biasanya kan Anakan umur Dilepas itu kan Umur dua bulan Umur dua bulan Sudah Mendapat Vaksin pertama Dan juga Sudah ditato Kupingnya Stambumnya itu Dikirim satu bulan Kemudian 30 hari kerja Terhitung dari tanggal Tatonya dia Jadi Caranya Mengecek Seller itu Atau Breeder itu Adalah Credible Itu Dilihat dari Tato kupingnya Mungkin Stambum Belum bisa Dipegang oleh Owner Pada saat Serah terima Karena Stambum Pasti menyusulkan 30 hari kemudian Setelah ditato Makanya Anjing harus dipastikan Kupingnya ada Tato nya Kemudian Buku vaksinnya ada Itu Terus Kembali lagi Kepertanyaannya Pada kondisi Seperti itu Saya Serah terima Kemudian Dua minggu pertama Kalau ada Terjadi apa-apa Nah itu Masih tanggungan kami Itu adalah Contoh seller Yang bertanggung jawab Ya guys Jadi memang Banyak orang Yang jualan itu Kan Kayak Kualitas anjingnya Juga Mungkin Masih bisa Diragukan Kalau misalnya Ini Karena Kualitas Itu orang yang Bertanggung jawab Juga Dan dia Pencinta anjing Jadi sudah pasti Anjingnya itu Dirawat Benar-benar Jadi bukan Cuma sekedar Barang yang Dijual beli Doang Tapi benar-benar Memperlakukan dia Sebagai makhluk hidup Yang benar-benar Ini ya Ya ada tambahan lagi Jadi setelah Apa namanya Serah terima Owner-owner itu Akan saya masukkan Ke grup WA Jadi nanti bisa Berkomunitas juga Bisa saling kenal Nanti kalau misalnya Ada gathering Kita bisa sama-sama Kumpul Nah pertanyaan selanjutnya Kalau misalnya Ada orang yang tertarik Untuk melihara keluarga juga Terus Pengen beli Di tempat Koko Ngehubunginya Kemana nih Koko Anakan-anakan Dan juga Yang sebentar lagi Nanti pasti akan kita Liput juga Lahiran anakan Generasi ke-12 dan 13 Di Instagram kita Instagram kami At Trilittlecorgis Teman-teman bisa DM Bisa komen Di IG kami Oke Siap Siap Oke Deko Makasih ya Atas waktunya Makasih atas infonya Semoga Sukses terus Untuk channelnya Buat teman-teman Kalau misalnya Mau Beli anjing Korgi Yang terpercaya Bisa di tempat Koko Abraham Oke Makasih Guys Sudah nonton Makasih Bye Eh Nah Nampaknya 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 Terima kasih.